Intro Pemirsa dalam rangkaian festival Jalur Rempah Kalimantan Selatan yang dilaksanakan bidang pembinaan kebudayaan di Sdikbud Provinsi para peserta yang terdiri dari para pelajar bersama guru pendampi diajak mengunjungi Pulau Sewagi Kecewatan Alala Kabupaten Baritokuala agar mengenal pembuatan perahu tradisional khas banjar yakni kelotok Tiba di lokasi salah satu dermaga di Alalak Tengah Banjar Masin Utara para pelajar bersama guru pendamping menuju Pulau Sewangi Kabupaten Batola untuk menyeberangi Sungai Baritokuala menggunakan kapal peri Intro Setibanya di Pulau Sewangi para pelajar diajak mengenal proses pembuatan perahu tradisional khas banjar yang biasa dikenal dengan sebutan kelotok di kediaman Abdul Hamid di RT10 Puluhan pelajar ini antusias mendengarkan penjelasan Abdul Hamid tentang proses pembuatan kelotok hingga siap untuk dijual Para pelajar ini juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang hal itu Abdul Hamid yang berprofesi sebagai pembuat jukum sejak tahun 1994 berharap para pelajar ikut bergugah mulai menggali budaya sendiri khususnya budaya baju jukuman yang menjadi salah satu budaya dan warisan turun-temurun agar bisa dilestarikan dan dikembangkan ke depannya Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan atas kunjungan ke desa kami kan desa Pulau Sewangi yang terkenal dengan sebutan desa penyukuman Juga saya sangat bangga dan berharap kepada para pelajar, para pemuda ini mau menggali budaya kita yaitu budaya baju jukuman Soalnya kan ini turun-temurun warisan dari datuk nenek moyang kita lalu kan Mudah-mudahan ini kan bisa dilestarikan lagi dan bisa dikembangkan lagi Mudah-mudahan mereka bisa ada inovasi-inovasi lain Bisa mengembangkan usaha kami sini Bisa dilanjutkan sampai lestari lah Sampai masa-masa yang akan datang kan Abdul Hamid menambahkan Dalam sebulan pihaknya bisa membuat 2-6 buah klotok Tergantung pemesannya Umumnya datang dari nelayan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut Pihaknya berharap pandemi COVID-19 ini bisa cepat segera berlalu agar perekonomian di sektor jual-beli klotok ini bisa semarak lagi seperti biasa Erwin Yudanwari, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.